Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan kami Zenkoffi. Wow, wow, wow. Sekarang ini guys, musimnya musim pandemik yaitu kopat, kopit, kopat, kopit, kopit, kopat, kopit, kopat, kopit, kopat. Kopit, 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 ya, 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 dunia, dunia ini lagi pake bluk, ya. Ini guys, kita harus menyadari kalau covid itu ada, ya kan, tapi sebagian orang juga tidak percaya adanya kopit. Sekarang bagian percaya yaitu ya tetaplah jaga kondisi, stamina, stay di rumah, makanan-makanan yang berkisi dan minum-minum yang bervitamin misalnya kayak jeruk dan lain-lainnya ya. Nah ya, bagi yang tidak percaya ya tetap aja tetap makanan yang enak, minuman yang bervitamin tinggi. Itulah guys, tetapi saya menyarankan kalau anda tidak percaya adanya kopit, kopat, kopit, kopat, kopit, kalian jangan membuat, menyebar berita provokasi. Nah itulah, kalian percuma membuat berita-berita yang sifatnya kontroversi dengan pemerintah, ya. Kalian itu debu, bagian debu yang sangat kecil dan berterbaran, ya. Kalian tetap kalah, ikuti aja arus-arusnya alir, arusnya angin. Ibarat orang Jawa itu mengikuti Banyune Mili, dikuti aja, dikuti. Ya, kalau memang sekarang ini malah tambah gawat sekali ya itu, PPKM-nya itu di lockdown ya itu lampu. Close, itu lampu semua jam 8 malam lampu dimatikan. Seperti di kampung-kampung saya, kemarin juga di-share di Facebook, yaitu kampung Sukorami. Di Saku Sukorami, sebelahnya di Sama Joroto, terutama itu kan daerah Jawa Timur, tepatnya ke diri, ya. Percuma kalian menyuarakan hoax atau berita-berita yang sifatnya provokasi. Jadi, ujung-ujungnya nanti kalian ditangkap, ujung-ujungnya nanti kamu dibalik jeruci. Jadi, manfaatnya nggak ada. Saya akui lah, saya akui Indonesia, masyarakat Indonesia itu dengan dunia medsos, media sosial itu, sebagian belum siap. Jadi, mengumbar. Sebetulnya nggak ada rancangan, karena sepontan. Anda sepontan menyuarakan, membuat narasi-narasi yang sifatnya merugikan. Yang sifatnya provokasi. Hasilnya, kalian akan rugi sendiri. Sekarang, cuma, sekarang hanya saya bisa menyarankan. Ya, ikuti lah. Perkembangan jaman. Jaman. Ini jamannya, ini jamannya Pak Gebeluh. Jadi, yakinlah, setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan, semuanya akan kembali normal lagi, tetapi tidak normal seperti yang dulu. Jadi, sejaman itu berganti-ganti. Ini jamannya ini, jamannya ini, jamannya ini. Nanti berganti-ganti, ikuti aja. Ya, mungkin, itu aja. Oke, terima kasih bagi teman-teman, saudara-saudara. Tolong jangan membuat berita-berita provokasi. Terum rama menentang kemarinnya. Ikuti aja aturan mainnya, sampai di mana. Enak kok. Biar kita memang rakyat kecil. Ya, kalau jam delapan ditutup, di lockdown, otomatis pemasukan, penghasilan kita berkurang. Ya, kita sementara puasa dulu lah. Ini semuanya, guys. Bukan di Indonesia aja. Di tempat saya juga begitu. Tetapi, nggak seberapa seperti di Indonesia. Karena, negara yang saya tempati ini, di lockdown, jadi, tidak bisa negara lain yang masuk di negara yang saya tempati ini. Oke, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sadar, jangan sampai membuat berita-berita yang sifatnya provokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax